Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Kembali lagi di channel Pak Rudy Nah pada video kali ini Pak Rudy akan mencoba menjelaskan Bagaimana cara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar Nah ini ada 4 soal Jumlah kurang kali bagi Nah kita kerjakan satu persatu ya adik-adik Nomor 1 9 akar 2 tambah akar 8 Nah syarat penjumlahan dan pengurangan khususnya 1 dan 2 Nah jika akarnya sama maka bilangan di luar akar dapat dijumlahkan Nah kalau kasusnya seperti nomor 1 Nah akarnya kan berbeda ya Ini akar 2 ini akar 8 Maka harus disamakan dulu akarnya baru bisa dijumlahkan Nah caranya seperti apa Nah akar 8 ini harus disederhanakan Nah akar 2 ini kan tidak bisa disederhanakan lagi ya Berarti 9 akar 2 ditambah Nah akar 8 teman-teman Itu berapa kali berapa Nah akar 8 itu 4 kali 2 ya Oke Nah baru 9 akar 2 tambah akar 4 kali Oke Akar 2 Nah seperti ini Sama dengan 9 akar 2 tambah akar 4 berapa? 2 Nah akar 2 nya tinggal tempel Nah kalau seperti ini Sudah seperti ini akarnya sudah sama baru 9 tambah 2 9 tambah 2 Oke akar 2 Nah seperti ini Nah 9 tambah 2 berapa? 11 Berarti 11 akar 2 Nah gampang kan adik-adik? Oke Kita ke soal yang kedua Nah ini akar 45 kurang akar 20 Nah adik-adik bilangan akarnya berbeda ya Ini akar 45 Ini akar 20 Nah agar sama Kita coba sederhanakan masing-masing akarnya Oke Akar 45 Akar 45 itu berapa? 9 kali 5 ya Kan itu saja kan 9 kali 5 45 kan Oke Sudah ya Kurang Nah akar 20 Oke Akar 20 ini bisa Oke 4 kali 5 Nah Ini kan 5 5 Kita untuk menyamakan akarnya Adik-adik Nah jadi kita pisahkan Akar 9 Kali akar 5 Oke Kurang Akar 4 Kali akar 5 Nah seperti ini Tinggal akar 9 berapa? 3 Nah karena kali langsung tempel saja 3 akar 5 Kurang Akar 4 berapa? 2 Wah Nah karena kali langsung tempel saja Akar 5 nya ya Oke sorry Nah sama dengan Nah akarnya sudah sama Baru kita buat seperti ini 3 Kurang 2 Akar 5 Nah 3 kurang 2 berapa? 1 1 gak usah tulis adik-adik ya Jadi tulis akar 5 saja Nah Seperti ini Jadi Akar 45 Kurang akar 20 Hasilnya akar 5 Nah gampang ya Sorry ya Tulisannya agak kecil-kecil Nah selanjutnya Akar 12 Kali akar 8 Adik-adik Kalau perkalian akar Angka yang di dalam akar Itu bisa langsung dikalikan Berarti ini Akar 12 Kali akar 8 12 kali 8 Seperti itu Langsung aja dikalikan Nanti hasilnya akar sekian Tapi Lebih mudahnya lagi Kita sederhanakan dulu Akar 12 dan akar 8 ini Supaya gampang nanti Kita mengalihkan Tidak perlu pakai kalkulator Atau Hitung manual ya Jadi Akar 12 itu Adalah 4 Kali Akar 4 Kali 3 ya Nah dikali Akar 8 itu Adalah Akar 4 Kali 2 Oke Nah jadi Nah akar 4 ini bisa dipisah Akar 4 Kali akar 3 Kali akar 4 Kali Akar 2 Nah seperti ini Akar 4 ini kan 2 ya Berarti 2 Kali akar 3 Oke Kali Akar 4 berapa? 2 Kali akar 2 Nah ini bisa dikalikan langsung adik-adik 2 kali 2 berapa? 4 Nah akar 3 kali akar 2 Ini gini aja ya 3 Kali 2 Oke Nah 4 Karena ini kali langsung tempel aja 3 kali 2 berapa? 6 Nah berarti Akar 12 kali akar 8 adalah 4 akar 6 Nah seperti itu adik-adik ya Gampang ya Nah soal yang Keempat Akar 27 Bagi akar 3 Nah Kalau sudah seperti ini adik-adik Bilangan yang di dalam akarnya bisa langsung dibagi 27 Bagi 3 Nah seperti ini Sama dengan akar 27 bagi 3 berapa? Akar 9 ya Oke Nah akar 9 berapa? 3 Langsung kita dapat hasilnya Jadi akar 27 bagi akar 3 adalah 3 Oke adik-adik Sekian ya Pembahasan kita Tentang operasi Penjumlahan Pengurangan Perkalian Dan pembagian akar Nah semoga video ini bermanfaat Jika ada pertanyaan Kritik saran Silahkan tuliskan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati